Intro Baik sahabat-sahabat Kompras Trapes Indonesia Kita lanjutkan kembali audio materi kita Dengan saya Kamaludin Ikrom dan Bapak Agus Putranto Tetap dalam tema Strategi Presentasi yang Berkesan dan Berkualitas Hehehe Iya, bagus Nah kita penasaran nih Pak Seperti apa sih teknik ABCD nih Pak penjabarannya Pak Iya Mas Romy, terima kasih Dan terima kasih juga sahabat-sahabat KDI yang dengan setia masih bersama kami ya Iya Mas Romy, di ABCD Saya ulang lagi ya Mas Romy ya Yang tadi A itu AH Moment AH Moment B-nya, sementara B-nya adalah Benefit Nah yang C-nya adalah Konten Konten Sementara D-nya adalah kita tutup dengan pernyataan dengan demikian Dengan demikian Iya Mas Romy Baik Mas Romy, kita langsung ke AH Moment ya AH Moment AH Moment itu gini Mas Romy Sebuah ya Sebuah moment, sebuah situasi Yang ketika kita di depan audiens itu Menjadikan audiens itu Apa ya Terpesona ya Melongo atau Terhiran-hiran Gitu ya Kagum Nah, seruah situasi seperti itu Membuat audiens itu kagum Terpesona Atau Longo gitu ya Apa ya Nah gitu loh Penasaran Itu namanya Itu namanya AH Moment Mas Romy Biasanya juga kadang Audiens itu bilangnya Oh gitu Pak Nah gitu Sampai audiens itu bilang Betul sekali Mas Romy Oh gitu ya Nah Nah AH Moment itu Bisa kita ciptakan dengan Banyak sekali cara ya Mas Romy ya Bisa dengan Kisah Inspiratif Bisa dengan Candaan Gitu ya Bisa dengan Research Para ahli Gitu ya Nah Misalnya saya Menyampaikan Menyampaikan Tentang hipnoterapi Gitu ya Saya menggunakan Penelitian Gitu ya Bapak Ibu Tahukah Anda Bahwa menurut Medical Health Medical Health Of Amerika Ternyata 90% Penyakit Ini berasal dari Pikiran kita Wah kan Oh gitu audienya Oh gitu ya Mengapa demikian Hal inilah Yang akan kita Bahas hari ini Sesuai dengan Presentasi saya Tentang hipnoterapi Misalnya seperti itu Mas Romy Oh begitu Pak ya Sebenarnya satu Triknya ini Untuk menciptakan Betul Mas Romy Iya Karena Audiens itu kan Ketika kita tampil Itu kan Biasanya mereka masih Asik dengan Ngobrolnya Atau asik dengan Dirinya sendiri Atau masih jengkel Dengan kemacetan Di jalan tadi Ketika berangkat Gitu kan Bisa saja Seperti itu Nah kita Kita perlu Menarik perhatian Mereka Kita membuat mereka Memperhatikan kita Memperhatikan kita Gitu loh Mas Romy Betul sekali Nah gitu Bisa dengan Tandaan gitu ya Seperti saya juga Pernah melakukan ini Jadi Satu hari Saya diundang ke Isi di Sebuah Kampus di Purwokerto Iya Saya bilang gini Teman-teman Karena mahasiswa Teman-teman Tadi malam Saya sampai di Purwokerto Dengan perasaan Senang hati Namun Namun Saya pun juga Bersedih Karena saya tarik Di sana sini Saya tarik nasi Di Purwokerto Ternyata tidak ada nasi Tapi adanya sega Saya bilang gitu kan Nah akhirnya kan Audien Ketika Saya bilang Ternyata di Purwokerto Tidak ada nasi Saya berhenti Berhenti setelah Gitu ya Masa sih Tidak ada nasi Audien Ternyata Di Purwokerto Adanya sega Saya bilang gitu kan Baru Nah itu seperti itu Aha moment itu Seperti itu Bisa juga dengan pantun Gitu ya Atau yang sering Saya lakukan juga Nyanyi juga Saya sering Gitu ya Nyanyi Saya menyanyikan lagu Yang Yang sesuai dengan tema Yang Akan saya sampaikan Gitu ya Nah itu Itu beberapa contoh Aha moment Mas Romi Apa yang harus Kita lakukan Kalau audiennya Belum kena Ini Pak Belum kena Aha moment Nah Kita Kita perlu mencari Aha moment Makanya Kita perlu Kita perlu Melatih Bagaimana Menciptakan Aha moment Yang Yang mengena Mas Gitu ya Misalnya di kota Tertentu Gitu kan Misalnya Di Surabaya Misalnya Saya di Surabaya Gitu ya Senang sekali Hari ini Akhirnya Saya bisa Berkesempatan Hadir di Bertemu dengan Arek-arek Surabaya Kota Pahlawan Gitu ya Tepuk tangan Untuk Surabaya Biasanya Seperti itu Langsung Langsung Nyambung Mas Langsung Klik Iya Seperti itu Sesederhana Itu Pak Sebenarnya Iya Tepuk tangan Untuk arek-arek Surabaya Gitu Misalnya Seperti itu Atau yang Banyak contoh Atau misalnya Saya bisa Sering juga Saya menggunakan Teknik ini Bapak Ibu Karena Saya tidak Bisa melihat Anda Maka Izinkan Saya mendengar Suara Semangat Anda semua Nah Gitu Jadi Ketunaan kita Kan bisa Kita manfaatkan Juga Untuk Untuk Menarik Perhatian Mereka Gitu ya Iya Dan Pernah juga Saya bilang Gini Bapak Ibu Meskipun Saya tidak Bisa melihat Anda semua Iya Namun Saya bisa Merasakan Kebahagiaan Ini Hari ini Ya Gitu kan Mereka kan Merasa Kita perhatikan Gitu loh Iya Pakai Gombalan-gombalan Iya Ini kan Ya kita Tidak Gumbbal Tapi kan Bener kan Mereka Disitu kan Bahagia juga Gitu loh Atau Kalau tidak Gitu Pernah juga Saya tanya Anitya Mas Yang hadir ini Berapa orang Sekitar 700 Misalnya Saya bilang Gini Bapak Ibu Meskipun Saya tidak Bisa Melihat Bapak Ibu Semua Yang ada Disini Tapi Saya bisa Merasakan Kehadiran Sekitar 700 Orang Yang berada Gitu Kok tahu Ya Bapak Ibu Kok tahu Pak Calwit Dikandani Garupani Dia Gitu Nah Gitu kan Nah Itu Itu Momen Yang Bisa kita Tiktakan Gitu loh Bisa kita Sampaikan Kepada Audiens Gitu loh Tentu Sekali Bagus Pak Iya Kemudian Untuk Yang kedua Ini Pak Teknik Benefit Nah Benefit Benefit Ini manfaat Iya Jadi Setelah Setelah Sukses Melakukan Aha Moment Baru Kita Sampailah Kepada Benefit Mengapa Ini penting Apa Manfaatnya Untuk Anda Nah Itu loh Untuk Menyampaikan Apa Apa Manfaatnya Anda Mempelajari Meridian Terapi Misalnya Gitu loh Bisa juga Kita Dengan Menceritakan Kasus-kasus Yang akhirnya Dia mendapat Manfaat Dari Hasil Yang Hasil Produk Yang kita Sampaikan Itu Hasil Presentasi Yang kita Sampaikan Gitu Ya 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 Bisa Menceritakan Pengalaman Pribadinya Atau Bisa Menceritakan Pengalaman Terapi Orang Lain Gitu Ya Semacam Apa ya Mengutip Testimoni Orang Lain Nah Tepat Sedali Mat Testimoni Orang Lain Atau Pengalaman Kita Sendiri Ketika Kita Melakukan Terapi Tepat Nah Seperti Itu Benefit Manfaat Benefit Manfaat Mengapa Penting Mengapa Ini Penting Untuk Anda Mengapa Anda Harus Mengikuti Presentasi Ini Harus Menyimak Presentasi Ini Dari Awal Sampai Akhir Bisa Kita Sampaikan Seperti Itu Sehingga Audiens Ini Merasa Penasaran Merasa Penasaran Berarti Apa Kalau kita Sampaikan Dengan Banyak Kalimat Pertanyaan Kalimat Pertanyaan Makin Ingin Tahu Orang Jawabannya Apa Iya Tepat Sekali Mas Romy Jadi Kalimat Dengan Pertanyaan Itu Kalimat Kalimat Yang Tidak Menggurui Presentasinya Kita Tidak Menggurui Tetapi Kita Menyampaikan Informasi Mas Romy Audiens Setara Bapak Sadar Untuk Generasi Saat Ini Memang Mereka Lebih Suka Dengan Pembicara Pembicara Yang Akrab Pembicara Pembicara Yang Tidak Menggurui Kita Amati Kalau Kita Dengerin Pencerama Itu Biasanya Yang Lebih Yang Lebih Banyak Fans Yang Lebih Banyak Diberhatikan Itu Pembicara Yang Bisa Membangun Keakraban Pembicara Yang Menggurui Dan Yang Lucu Itu Penting Juga Makanya Penting Juga Kita Untuk Belajar Humor Baik Pak Agus Untuk Teknik Berikutnya Kita Sambung Di Audio Berikutnya Siap Mas Romy Oke Oke Sahabat Terapis Indonesia Kita Lanjutkan Materi Kita Setelah Yang Satu Ini Banyak Terima kasih telah menonton!